Seutas tali berwarna hitam melilit perut jenazah pria misterius yang ditemukan di bungkus kain di daerah Pamulang, Tangerang Selatan, Sabtu 11 Mei 2024. Tali serupa tali sepatu itu tampak tersambung dengan bungkusan kain berbentuk persegi yang juga berwarna hitam. Ukuran bungkusan kain itu sendiri sekitar gabungan tiga jari orang dewasa. Jujur saya nggak menyangka melihat itu. Kalau zaman dulu, istilahnya itu jimat, ujar ketua RT setempat bernama Wawan Suprianto 56 tahun Sabtu 11 Mei 2024. Wawan tidak mengetahui pasti apa isi bungkusan kain kecil itu. Sebab penyidik kepolisian memasang garis polisi di sekitar titik penemuan mayat pria terbungkus kain itu. Semua orang di sana tadi diarahkan untuk langsung menjauh dari korban. Jadi, saya cuma sekilas lihatnya, ujar Wawan. Ia mengaku belum pernah melihat benda seperti itu sebelumnya. Ia berani mengatakan bahwa benda itu adalah jimat karena warga dan penyidik kepolisian mengatakan hal serupa. Saya juga awalnya demi Allah nggak berani nyebut itu jimat. Tapi memang ada obrolan kayak begitu bersama warga dan polisi yang datang tadi, ujar Wawan. Menurut dia, tidak ada warga setempat yang mengenali identitas korban. Diduga, korban bukan tinggal di daerah tersebut. Mayat pria terbungkus kain itu ditemukan dua orang warga setempat, yakni bernama Fajar dan Dayak, sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Fajar berjalan kaki melintasi TKP setelah membeli bubur ayam. Ia memilih mampir melewati area itu karena ingin menikmati banyaknya burung yang beterbangan pada pagi hari. Fajar lantas terkejut dengan gumpalan besar kain di tepi jalan selebar 6 meter dengan pengerasan konblok itu. Tak berani memeriksa, ia memanggil rekannya bernama Dayak untuk ikut memeriksa. Benar saja, gumpalan kain besar itu berisi sesosok mayat dengan posisi meringkuk. Fajar dan Dayak segera melaporkan penemuan itu ke Wawan sebagai Ketua RT setempat. Setelahnya, Ketua RT meneruskan laporannya ke Kanitres Krimpol Sekpamulang. Kanitresma Polres Tangsel Ibda Andira Wigata memastikan, pihaknya sudah menyelidiki penemuan mayat pria terbungkus kain itu. Sejauh ini, polisi belum bisa mengidentifikasi identitas pria itu. Polisi baru mengidentifikasi sejumlah luka yang ada pada tubuh pria itu, yakni sayatan benda tajam pada leher, luka bacok pada lengan kiri, jari manis tangan kanan putus, dan jari kelingkingnya nyaris putus. Jasad korban masih segar, karena memang darahnya masih merah. Jadi perkiraan kami, korban baru saja tewas, ujar Andira saat ditemui di lokasi, Sabtu. Mayat pria itu sudah dibawa ke RS Polri Kramajati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.